Intro Seorang bayi berusia 2 bulan di Ciawi Tali Kecamatan Kalipuncang, Kabupaten Ciamis. Terlahir dengan kondisi kurang sempurna. Bayi pasangan muda Haryanto dan Tri Sumaryanti tersebut lahir dengan kondisi sangat mengenaskan. Lambung bayi mungil ini tak memiliki selamput di bagian luar perut. Sehingga apabila disusui, Asi selalu merembes dari sela-sela lambungnya serta mengeluarkan darah. Menurut Haryanto sang ayah, anaknya pernah dirujuk ke rumah sakit umum Banjar. Untuk mendapatkan pengobatan. Namun pihak rumah sakit mengaku tak sanggup menanganinya. Lantas pihak keluarga pun segera membawanya ke rumah sakit Margono di Kabupaten Purwokerto. Apa adanya pihak RSUD Margono pun mengatakan bahwa kapasitas rumah sakit sudah penuh. Serta merujuk keluarga agar membawanya ke rumah sakit Islam. Ke Banjar, Banjar gak sanggup. Terus ke Purwokerto, rumah sakit Margono. Katanya disitu penuh. Terus perawat Margono bilang suruh dirujuk ke rumah sakit Islam. Di rumah sakit Islam pun hampir gak mau diterima. Ditangani gak? Terus lama-lama diterima bisa masuk. Ditangani? Ditangani ya. Ditangani. Terus masuk. Terus. Besoknya dokter meriksa. Katanya ini mah harapannya tipis. Karena itunya gak ada selaputnya. Yang keluar itu lambung. Lambungnya keluar. Iya lambungnya keluar gak ada selaput. Walaupun biji makanan atau minuman keluar lagi. Keluar lagi. Iya. Terus selama ini dari aparat desa atau apa ada yang menemukan gak? Ada. DPR. Dari Dewan. Dewan. Terus kata beliau gimana? Ya katanya sih mau diusahain lagi ke Margono. Tapi. Belum ada kabar? Keluarga-keluarga gak mau. Takutnya kejadian yang udah terulang lagi. Terulang lagi. Jadi harapannya dari keluarga gimana? Ya pasrah aja lah. Udah pasrah keluarga mah. Iya. Orang mau minta mungkin ada memohon pada darmawan? Ya apa sih ya? Ini anak berapa? Anak keberapa? Ke saat pertama. Laki-laki. Laki-laki. Mungkin ada permohonan buat pemerintah atau apa? Ya permohonannya kalau bisa sih ya diusahain gimana supaya ya sembuh mau diapetin lagi. Pengennya sembuh ya? Pengen sembuh. Iya. Anak pertama dari pasangan muda ini sangat memerlukan bantuan para darmawan. Mengingat orang tuanya merupakan keluarga tidak mampu. Sang ayah sehari-harinya hanya bekerja sebagai buru tani kelapa pembuat gula merah. Dari Ciamis, Irfan Fox, TVBerita.com Sampai jumpa di video selanjutnya.